Tidak takut-takut. Nah ini ada informasi Nels mengenai penerbangan, khususnya mengenai harga tiket pesawat yang murah. Ini tidak lantas untuk mengabaikan yang namanya keamanan dan juga kenyamanan. Tentunya dengan strategi pengelolaan dan pemasaran yang jitu, penerbangan murah bahkan sudah menjadi pilihan dari kebanyakan masyarakat Indonesia. Musibah jatuhnya pesawat Air Asia KZ8501 membuka banyak fakta karut-marutnya manajemen penerbangan Indonesia. Padahal, sebagai pelaku penerbangan murah atau low-cost carriers, sektor ini sedang mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penerbangan murah bahkan telah menjadi pilihan kebanyakan masyarakat Indonesia. Banyak kelebihan yang ditawarkan. Harga tiket yang terjangkau jadi yang utama. Pernah dapat tahun 2010 itu ke Pukat, sebenarnya Rp75.000. Cuma gara-gara ujian jadi tidak berangkat. Tapi dari situ jadi ketagihan kayak kalau ada promo itu tiap jam 12 malam gitu. Aduh, apa namanya, nyari tiket murah. Yaudah sampai, akhirnya sampai sekarang pasti pakai LCC terus sih kalau jalan sih. Keliling dunia pun tak lagi jadi impian semata. Asal rajin berburu tiket murah, bisa jalan-jalan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Pemesanan tiket pun mudah. Tinggal duduk di depan komputer dan memilih destinasi serta waktu penerbangan. Pembayaran langsung dilakukan secara online. Menjamurnya penerbangan murah di Indonesia juga meningkatkan angka kunjungan wisatawan di tanah air. Hal ini tentu mendongkrak geliat ekonomi lokal. Mulai dari tempat penginapan, kuliner, serta jasa transportasi. Bisnis penerbangan murah di Indonesia bermula di tahun 2001. Bersamaan dengan adanya deregulasi penerbangan niaga. Pionir penerbangan murah di Indonesia adalah maskapai Lion Air dan Adam Air. Di masa kejayaannya pada tahun 2004, Lion Air bahkan disebut-sebut sebagai saingan terberat garun Indonesia dalam menggaet penumpang domestik. Untuk mencapai harga yang terjangkau, ada beragam trik yang dilakukan oleh setiap maskapai. Salah satu yang paling umum adalah dengan menerapkan subsidi silang. Hasil penjualan tiket pesawat di rute-rute ramai akan menanggung biaya penerbangan di rute yang kurang diminati. Selain itu, rute penerbangan murah biasanya adalah rute langsung, tak ada transit. Hal ini untuk menghemat bahan bakar dan biaya transit di setiap bandara. Beberapa maskapai juga membatasi pelayanan ekstra. Safety tidak membedakan antara LCC dan full service. Jadi kalau misalnya harganya dinaikkan berdasarkan safety, pertama tidak masuk akal. Kedua, bagaimana tiket-tiket promo? Tiket-tiket promo ini adalah yang dipakai untuk mereka gauging demand. Kalau mereka tidak bisa gauging demand ya, cenderung nanti akan ibadah carut-narut gitu industri-nya jadinya. Ujung-ujungnya, LCC sama full service carrier itu bisa tidak beda, hanya metode klasifikasi produknya. Saat ini, dirgantara Indonesia didominasi oleh maskapai berbiaya murah. Jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Sekitar 60 sampai 70 persen untuk pangsa pasar domestik. Dampak negatif itu kalau semuanya LFC, low fare carriers, itu perang harga. Tapi kalau LCC, mereka tahu, kalau mereka tidak memiliki branding dan produk differentiation yang cukup efektif, ya itu mereka menjadi LFC. Perang harganya terus. Nah perang harga itu memang menjadi cost pressure. Cost pressure nanti jadi maintenance pressure. Dibanding maskapai dengan pelayanan penuh, maskapai berbiaya murah dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Jika pesawat full service carriers digunakan 240 jam per bulan, pesawat low cost carriers bisa sampai 330 jam per bulan. Hal ini menjadi cukup berbahaya jika tidak diimbangi dengan perawatan mumpuni. Karena itu, tim servis yang disediakan maskapai berbiaya murah pun umumnya lebih banyak. Selain usaha dari pihak maskapai sendiri untuk terus berbenah, pemerintah juga sudah seharusnya memberi pengawasan ekstra. Evaluasi dan audit mengenai data-data penerbangan pun menjadi penting. Nanda Putri, Francisca Anies, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!